waduh udah kering belum lumayan lah halo guys balik lagi di channel kita silawot jadi itu tadi ceritanya tuh kontainer kemarin itu hujan badai dan walaupun si kontainer itu ada di dalam apa udah tutupan atap tapi kan hujan badai itu ada anginnya kan jadi basah guys dan katanya aku pindahin hari ini aku mau potongin tuh ngapain kukunya si jabrik hal yang harus dilakukan rutin supaya kukunya tidak sakit nanti nggak cuman jabrik nanti ada si red albino juga aku nah pokoknya ada disitulah ya red albino aku potongin kukunya jabrik juga ini kalau dilihat nih lucu juga nih ngapain ngapain bro lapar nih lapar lihat iguana lapar selalu menyenangkan lapar sempet kembung guys kemarin dan akhirnya aku aku puasain beberapa hari itu aku kasih makan kayak daun murbe kangkung gitu akhirnya mengecil lagi perutnya plus puasa ya nih udah nggak terlalu keraskan waktu itu kembung dan itu bahaya ya bisa bikin mati juga kembung jadi jangan over feeding kalian punya iguana ternyata iguana tuh bisa obes namanya guys makanya nih aku sekarang seminggu sekali ada hari yang gimana aku nggak kasih makan iguananya supaya lense istirahat dulu ini pencernaannya guys oke potong potongnya santai aja ya nggak perlu dipegangin sampai gimana-gimana tuh kayak gitu aja selesai dan kalau iguana besar tuh memang ini ya apa namanya ada aja dia tetap sakit walaupun udah dipotongnya harus di ini apa namanya ya di amplas ya turun dia kemana bro kayaknya itu dia udah kebelet kawin guys kalau dilihat dari kira-kiriknya tuh ke situ terus coba coba tak biarin ya mau masuk situ gabrik coba siapa tau kawin aku lihat di forum tuh ada kalau nggak salah lihat ya itu ada yang lagi kawin coba iguana blue kalau nggak salah yang kawin padahal ini belum musimnya udah kawin tapi kok udah kawin kok cuma nggak tahu tuh ada aja iguana dan ada kabar terbaru juga guys dari Singapura itu sudah invasif ternyata iguana di sana kokil ya Singapura cekak loh jenis Indonesia kalau sampai apa namanya iguana invasif di Indonesia YouTube zilawut bakalan lebih seru cuy kenapa karena nanti kita akan ada konten dimana kita berburu iguana untuk menghentikan invasif spesies di Indonesia cuy ini juga kalian gak nih sekalian kalau biawak saranku sih jangan dipotong ya kukunya karena mereka kan predator kukunya juga di fungsi kan untuk ngomong-ngomong makan balik bimbi balik enggak enggak makanya nanti makanya nanti kamu makanya nanti duit wujud wujud lapar nih pada lapar semuanya lapar terus ya wajib enggak enggak wah aduh langsung reket kp gigas jadi belum selesai kamu diam sini dulu ya nah itu tadi ya jadi akan lebih seru YouTube zilawut akan ada konten dimana kita berburu emm aduh tuh bisa tante mentul berburu iguana di alam dengan senapan ya kita tembakin lalu dagingnya kita makan semoga jangan ya eh eh bocah wah sakit ini sini 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 ini kemana sih ini enggak tutup dulu terus ini langsung reket tanganku masuk tuh wuh ekornya kecepet ekornya kecepet ya kan sorry sorry aduh kemana monster satu nih kemana sih bosen dari kandangnya jalan-jalan kita sambil ngobrol guys motonginnya gini aja satu jalan lagi dia ikutin aja enggak apa-apa jam dulu dua tiga ini motongnya udah tau ya kalian pasti ya jangan terlalu dalam yang dipotong hanya bagian yang lancip saja coy dan aku motongnya datar ya jadi kayak enggak lancip kan motongnya tuh selalu datar soalnya kalau kalian mencong kiri mencong kanan menimbulkan sisi tajam yang baru kiri belakang sudah yang kanan belakang satu oh sorry terlalu dalam sepertinya bunga nah itu kalau terlalu dalam ya motongnya dia akan otomatis kaget terus menghindar seperti itu berdarah biasanya mudah-mudahan tidak terlalu dalam ini udah 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 kemana bro dia kayak tau jalan apa ya ikutin yo sini kita disini jabrik kalem lah oke kalau gigit sih dia enggak ya enggak pernah sih gigit jangan sampai sini sini santai santai ya udah ini nah tebel banget sumpah ini gugunya gugunya tuh wacem guys kenapa kamu lihat baby guana ya tuh dia lagi liatin baby guana sepertinya akan disantap kalau misalnya rom deket aku punya ide kita kasih murubay supaya gampang ya mumpung lagi lapar juga masih murubay yang paling tebel emang itu iguna ditinggal gak apa-apa tidak apa-apa cuy santai iguna dewasa yang udah jinak satu itu bakal gampang lah gak perlu takut-takut kalau kabur tuh kecuali kayak misalnya blue disini ya tuh ditinggal sedikit meleng sedikit bye-bye udah lupa tak tutup sepuluh nggak terus udah siap leper huy malah bahkan sepak rb bouh buh buh ya dia oke ya udah tuh makan dulu hadiah dari dipotong kukunya ntar guys potong kukunya ini malah hilang oke tuh makan kan ini daun murbay sekali lagi aku bilang pada tanya pasti itu daun apa daun apa daun murbay cuy sehat untuk iguana cocok bagus maknus untuk kesehatan pencernaan juga daun kelor juga bagus ini masih tajem nih jadi sambil dia makan ini walaupun nggak semua iguana mau ya guys jadi padang-kadang sih di lontak kaki santai-santai tutupan oke inilah tuh susahnya melengkung banget nih eh mantap udah 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 sip test-test lumayan kalau iguana diwasa gini ya kalau mau bener-bener tumpul ekornya ya pakai ini nih guys tapi agak PR ya diginiin satu-satu suwe nah kalau udah diginiin udah siap-siap jalan-jalan cuy ada juga yang pakai merokok atau pakai apa namanya ini obat nyamuk obat nyamuk yang muter tuh yang dibakar itu obat nyamuk bakar bisa langsung di aplikasikan ke kakinya beda-beda sih setiap orang terserah sih sama aja tujuannya supaya ekornya tumpul cuy seperti itu agak di trimming-triming sedikit soalnya masih ada yang agak lencip sip hapus dah ini babynya juga pada mau di sebelah udah sip mau enak habisin oke oke kayaknya yang lain juga pada minta makan ini mendung banget kayaknya saya perlu ambil murbe disitu karena yang disini udah mulai pada botak kita potongin terus ini juga murbe nya keluar dari kandang lihat jadi di dalam kandang tuh sebenernya ada tanamanya cuman dia tumbuh sedikit dimakan sama iguana tumbuh sedikit dimakan akhirnya gak tumbuh-tumbuh nah si murbe nyari jalan keluar disini ada ada batang ini keluar terus tumbuhnya disini guys oke kita ambil dulu disitu cek ada beberapa yang siap panen ini biasanya disini ada iguana pernah pernah soalnya lagi nyari murbe jenis lones iguana lucunya murbe ini semakin dipotong dia akan semakin kayak tambah banyak gitu loh subur gitu ya tergantung tanahnya sih ini murbe liar yang gak liar sih tanem cuman dia tumbuhnya di tanah bukan pot gitu tanah bebas pokoknya tuning pot pokoknya guys ini lumayan ini lumayan kan ini baru namanya panen itu juga murbe itu murbe ini murbe udah ditebang terus dia tumbuh lagi itu mungkin tak tebang juga biar tumbuh baru ya ya lumayan kan sungguh makan ya lumayan kan sungguh makan halo makan makan kayak jadi puasa hari ini bro makan tuh oh dapet segitu mana jabrik jabrik masuk yuk jabrik nanti aku lupa lagi masukin kamu sering terjadi soalnya masih dik lanjut tambah murbe nya lagi bentar si bimbi lapor ya ntar si udang oke lanjut kita cepet aja kasih makan ini biasanya aku kira-kira sih kayak dua potong sekandang dua dua ini tuh sana sana wih lah sana bro ini si buta dari dimana itu tuh disitu tuh tuh dua ini dua dan daunnya murbe itu lebar-lebar guys ini 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 santai-santai santai ini nah sik langsung rakus ya tuh dan jarang ada iguana yang menolak murbe jadi jangan khawatir gak kayak apa ya misalnya yang ada uga-ugahan tuh kayak sawi tuh ada yang mau ada yang gak wortel tuh ada yang mau ada yang gak ini ini untuk baby gak usah banyak-banyak aku kadang-kadang kasih banyakan gak habis tuh boom doyan makan bro coba lihat ya doyan po baby doyan dong tuh langsung pada datangin nyem 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 ayo turun bro gini turun oke mantap tuh doyan semua sini 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 dia melihatin sebelahnya sini sini oke tuh tuh abis ya tuh percaya tidak percaya abis cuy lanjut lagi kita tadi mau potongin kuku si red albino abis ini ya bentar cuy sabar sabar ini udah yang mau gak nih tempel sini aja oke mantap aduh jatuh bro sambil sendiri ya oke masih ada beberapa kandang lagi ambil 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 oh iya si t-rex t-rex mari makan ini juga ini ini spesialis pepaya kalau ini coba murubay doyan juga sih temen kita lihat tuh doyan juga coy ini 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 albino blue ini juga ini doyan kb sih ini 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 lihat bukunya panjang-panjang mat ya pengen gua potongin bro wah ini kalau kalian pengen main sama iguana kalian terus langsung main pegang dan main gendong aja main handle langsung tembus nih tak garansi tembusnya cuman iguana tuh kadang-kadang ada yang beberapa bang itu luka kena cakar ya eh eh bener kata-katanya kena cakar cuman mereka ini gak bisa nyakar yang kayak apa ya kayak mamalia gitu aduh aduh lihat tanganku langsung nempel tuh enggak yang apa namanya blue nya lapar banget enggak yang nyakar secara sengaja gitu loh ngompat terus nyakar itu enggak enggak kayak beruang atau apa ya anjing kucing gitu enggak sih enggak mereka enggak pernah nyakar kalau andai pun mereka eh nyakar bukan nyakar ya pokoknya gak sengaja lah mereka tuh mereka tuh maksudnya enggak berniat nyakar cuman kayak tadi nih tuh mereka gak niat nyakar cuman mau nangkering aja gitu dipira pohon gitu kita nah kita lanjut nih yang baby red ya makan bro gua suka katanya juga mau tuh sikat 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 nyam 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 ini paling nyenengin sih nih lihat mereka makan semen junior semen junior juga ini aku sih mau melatih mentalnya dia ya supaya tidak lari larian cuman belum sempet aja cuy perlu waktu soalnya oke oke selatan ya selatan sudah hukankah tapi lagi lagi telepek lanjut masih dah ternyata jabrik lagi ya jabrik lagi juga berikutnya oke 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 kering gue malah merem jelas kopla ini dah ada semut-semut ya udah guys itu semua sudah makan Oh iya potongin tadi ya Algino juga makan ya Ya guys ini juga mau aku potongin Potongin santai aja red alginonya Tidak perlu semua Sebisanya aja Biasanya caranya Ini aja langsung dong Ini perlu menangan Curus mata Jangan sampai terlalu dalam Susah banget ya Kalau albino tuh kalian hampir bisa lihat Apa sih jenang ya Pembulu darah Jalan gini lagi Nadi Aduh Nah tuh Kalian hampir bisa lihat Nadinya Jadi jangan sampai Kepotong ya Si nadi tersebut Tidak boleh kepotong Tuh Ada kayak garis itu Kalau itu sampai kepotong Otomatis dia akan Kesakitan nine Lah Tidak Aneh Tidak 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 Masalah Tidak lagi ini soalnya si albino ini kalau dipegang dia ngacir susah banget diatur udah nah aduh jangan naik sini tuh makan aja makan bro betul ini jantan ya mungkin tahun depan udah siap kawin kawinnya juga sama albino biar nanti anaknya bisa mix ada green albino sama red albino oke sip sudah mulai hujan guys sepertinya kita sudah hidup dulu vlog hari ini ini dengan albino yang lagi makan daun murbe ya udah gitu dulu vlog kali ini guys thank you waktu kalian udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe komen di bawah buat kalian yang punya pengalaman tentang potong kuku iguana caranya gimana mungkin agak yang lebih kalau tidak menyakiti iguananya dan iguana juga nggak stress win-win solution kita bisa gendong juga tanpa melukai kita sendiri nggak ada nggak doyan sih gitu dulu thank you dan bye bye guys